Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Pelakon dan penyanyi Alif Sattar berkata dia kurang selesah berkongsikan pengalamannya mengerjakan ibadah haji baru-baru ini kerana enggan dituduh riak. Memetik BH Online Bagaimanapun Alif berkata sedikit perkongsiannya di Youtube boleh dianggap dakwa kecil buat, golongan mudah dan tidak salah untuk kongsikan pengalaman berharga itu. Saya bimbang, nak cerita pengalaman risau dikatakan macam saya seorang saja pernah buat haji, namun bila difikirkan balik ia juga dakwa kecil. Saya akui, jauh daripada sempurna tetapi tidak salah jika mendapat, mengajak orang lain melakukan kebaikan. Contohnya, saya didatangi peminat remaja berusia 17 tahun yang sudah mengikuti saya sejak 7 tahun lagi ketika mengadakan persembahan di Dewan Volk Monik Petronas baru-baru ini. Jadi, saya berharap kisah inspirasi seperti ini sedikit sebanyak membekas di hati mereka, katanya lagi. Sementara itu, Alif berkata meskipun sudah bergelar haji, namun ia tidak menghalangnya terus berkecimpung dalam film maupun muzik. Menurut lagi, dia tidak pernah selektif memilih watak apatah lagi dia sudah meletakkan batasan selepas bergelar suami dan bapak. Sebab itu, saya tak letak apa-apa syarat karena sentiasa menjaga disiplin dalam pekerjaan dan yang dilakukan. Sebelum menunaikan haji, saya tak pernah buat perkara bukan-bukan termasuk lakonan. Jujurnya, saya syukurkan karakter berbeza seperti antagonis, barulah dapat buktikan kemampuan sebagai pelakon, katanya lagi. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.